Intro Hai semua, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudara semua Intro Akhirnya semakin hangat berkaitan dengan isu politik di Malaysia Terutamanya Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang menerima, saya rasa ini adalah cabaran hebat dari bekas Perdana Menteri Mahadir Muhammad Ini adalah berkaitan dengan kenyataan Tun Mahadir Yang membuat kesimpulan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu kenyataan yang beliau tidak puas hati Semasa Perdana Menteri ataupun Presiden PKR membuat kenyataan semasa Kongres PKR Akhirnya timbul rasa tidak puas hati Tun Mahadir Dan ini adalah berita susulan Dimana setelah Anwar Ibrahim yang membuat kenyataan Bekas Perdana Menteri itu mengaut kekayaan Semasa mentadbir kerajaan dahulu Akhirnya, Perdana Menteri dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan Ini pasti kejutan besar untuk Tun Mahadir Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim Dalam satu artikel dari biharian.com Dia minta bukti Saya akan bagi Anwar ulas tuntutan Tun Mahadir Jadi adakah dengan ini Anwar Ibrahim akan membuktikan kepada seluruh Malaysia Kepada Tun Mahadir sendiri Kepada penyokong-penyokong Tun Mahadir Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyerahkan Menunjukkan bukti bahawa memang Mahadir ini Mengaut kekayaan semasa beliau menjadi Perdana Menteri Itu yang menjadi persoalan ramai Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menunjukkan bukti ini Terutamanya kepada penguat kuasa Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak-puan Sebelum saya meneruskan isu hangat ini Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like, share dan subscribe Dalam satu artikel Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Pihaknya akan mengemukakan bukti Bagi semua kenyataan berkaitan Kekayaan membabitkan Anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan itu berkata Ia termasuk tuntutan meminta beliau memberi bukti Kononnya Dr. Mahadir Yang menerajui pentadbiran terdahulu Mengayahkan diri dan keluarga Saya tak mahu gaduh Diminta jawab, saya jawab Mahadir minta bukti, saya akan bagi bukti Tak ada masalah Kata ahli parlimen tambun itu Beliau berkata demikian Pada sesi dialog Bersama Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Teknologi Mara UITM Sebenar lawatan rasminya Jadi Tuan-Tuan Ramamu semua Dr. Mahadir sebelum ini Pada selasa lepas Dilapor setuju Untuk memberikan masa lanjutan Kepada Anwar Untuk menjawab notis Tuntutannya yang menuntut Presiden PKR Untuk menarik balik kenyataan Didakwa Memfitnanya Pada Kongres Nasional Khas PKR 2023 Bekas ahli parlimen langkawi Yang mengemukakan notis Tuntutan kepada Anwar Pada 27 Mac Lalu menerusi Tuan Rafiq Melalui serahan tangan Ke Pejabat Perdana Menteri Sebelum ini Memberi tempoh 7 hari kepada Anwar Supaya Menarik balik kenyataan berkenaan Dibuat pada 18 Mac Sementara itu Anwar yang juga Pengerusi Majlis Presiden Pakatan Harpan Juga mengulangi Penegasannya Mengenai banyak Kerosakan berlaku Ketika pentadbiran Mahadir Sambil tidak menafikan Terdapat perkara baik Diketengahkan Bekas Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Anwar antara lain Tidak bersetuju Dengan tuduhan Yang dilemparkan Dr. Mahadir Kononnya masyarakat Melayu Sahaja yang pemalas Dan mudah lupa Selain menjelaskan Sikap demikian Juga dapat dilihat Pada kaum lain Jadi tuan-tuan Apa semua Kalau benar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan mengemukakan bukti Akan menunjukkan kepada Malaysia Kepada penguatkuasa Bahwa memang Tun Mahadir ini Mengaut kekayaan Untuk diri dan keluarga Semasa beliau Menjadi Perdana Menteri Rasa-rasanya Saudara-saudara Apa yang akan berlaku Kepada Dr. Mahadir Kepada Tun Mahadir Kalau Anwar dapat Membuktikan Apa yang dia Nyatakan pada Ucapannya pada Kongres Kongres Nasional Has PKR itu Kalau benar Apa yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim Apapula akan berlaku Kepada Tun Mahadir Adakah beliau Akan dikenakan Tindakan Itu menjadi Persoalan Oke baik Saudara-saudara Sekian saja Untuk info yang lanjut Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Saudara-saudara semua Yang menonton video ini Satu Kejutan besar Kepada Kebawadulih Yang Mahamulia Yang dipertuan Agong Ini Satu kejutan besar Dari Parti Amno Amno Akhirnya telah membuat Keputusan yang Amat Mengejutkan Keputusan yang Amat Besar Bagi saya ini Satu keputusan yang Sangat berani Dan Sangat Mengejutkan Disebabkan Akhirnya Parti Amno Menyatukan Suara mereka Untuk Untuk Memperlihatkan Kepada Malaysia Kepada Kepimpinan Di Negara kita Untuk Membebaskan Bekas Kedana Menteri Datuk Seri Najib Razak Saya sudah Saya pasti sudah Ramai yang tahu Tentang Isu ini Dimana Amno Mohon Agong Beri pengampunan Penuh Pada Najib Dalam Ini Dinyatakan Dinyatakan Daripada Facebook Isham Jalil Melalui Pada Jumaat Lepas Dan Akhirnya Tentang Amno Sebulat Suara Memohon Agong Beri Pengampunan Penuh Pada Najib Jadi Persoalan Yang pertama Tuan-tuan Dan Bapak Semua Persoalan Pertama Yang saya Dapat Setelah Saya Melihat Artikel Ini Apa Yang Akan Berlaku Kepada Politik Malaysia Sekiranya Najib Dibebaskan Kita tahu Bukan Semua Di Malaysia Ini Penyokong Najib Tapi Bukan Semua Pembenci Najib Sudah Pasti Pemimpin Pemimpin Politik Di Malaysia Ada Pengikutnya Ada Penyokongnya Ada Pengundinya Tapi Tidak Dapat Dinafikan Ada Juga Yang Tidak Setuju Dengan Isu Ini Kalau Benar-benar Najib Dibebaskan Sudah Pasti Ada Pihak Yang Akan Membanta Itu Tidak Boleh Dinafikan Akhirnya Tuan-tuan Bapak Semua Dalam Entry Entry Facebook Isham Jalil Ini Ada Yang Kata Percayalah Cakap Saya Bosku Najib Razak Akan Bebas Akan Bebas Juga Nanti Ayahandanya Arwah Tun Razak Orang Baik Dalam Islam Jangan Tak Tau Orang Baik Pun Ada Keramat nya Ada Juga Kata Terbaik Ada Yang Kata Semoga Dipermudahkan Ada Yang Kata Alhamdulillah Terbaik Semoga Dipermudahkan Jadi Tuan-tuan Bapak Semua Apapula Pandangan Kita Mengambil Kita Berfikir Secara Luas Pula Apapula Pandangan Daripada Negara Jiran So Kita Namanya Memang Sudah Terkenal Terutamanya Saya rasa Mungkin Di Negara Asia Ataupun Negara Negara Jiran Sekitar Malaysia Tapi Apapula Pendapat Mereka Apapula Pandangan Mereka Kepada Malaysia Sekiranya Tiba-tiba Najib Razak Yang Belum Separuh Pun Menjalani Hukumannya 12 Tahun Di Penjara Kajam Tiba-tiba Dibebaskan Dalam Masa Yang Terdekat Ini Jadi Tonton Bapak Soma Persoalan Demi Persoalan Akhirnya Walaupun Kita tahu Keputusan Mahkamah Dimana Najib Razak Akan Meneruskan Baki Hukuman Penjaranya Akhirnya Amno Dengan Sebulat Suara Menyatu Padukan Suara Amno Mohon Agong Beri Pengampunan Penuh Pada Najib Jadi Kita Menantikan Pula Apa Respon Dari Yang Di Pertuan Agong Apa Komen Anda Tonton Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Isu Yang Hangat Isu Lain Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe